Pemirsa hari ini puluhan pramugari Garuda Indonesia yang tergabung dalam ikatan awak kabin Garuda Indonesia mendatangi kantor Kementerian BUMN. Para pramugari ini hendak curhat kepada Menteri BUMN Erick Tohir soal pengalaman bekerja di bawah kepemimpinan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Persero Egusti Ngorah Askara. Puluhan pramugari yang tergabung dalam ikatan awak kabin Garuda Indonesia mendatangi kantor Kementerian BUMN. Mereka sempat menyebutkan mengalami diskriminasi dalam pekerjaan dengan mengurangi pendapatan awak kabin menjadi di bawah standar. Tak hanya itu, pramugari juga mengeluhkan. Adanya pramugari yang dimurtasi tanpa melalui prosedur yang jelas. Para awak kabin berharap Kementerian BUMN bisa mendapatkan sosok yang tepat untuk bisa menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada Angelika de Evagam di sana. Angelika, bagaimana kelanjutan kasus penyeludupan sepeda motor ini? Ya, Lofi dan Wilson, benar sekali pada pukul 9 pagi tadi Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia ini mendatangi kantor Kementerian BUMN di kawasan Jakarta Pusat. Dan tadi ada 68 awak kabin Garuda Indonesia yang mana banyak sekali juga tadi pramugara dan pramugari dari Garuda Indonesia yang tergabung dalam IKG ini mendatangi kantor BUMN. Mereka bertemu terlebih dahulu dengan staf khusus dari Kementerian BUMN yaitu Arya Sinulinga. Kemudian tadi juga saya mendapatkan informasi dari salah satu pramugari Garuda Indonesia bahwa mereka rencananya akan bertemu dengan Menteri BUMN Erick Tohir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Dan sebelum mereka tadi bertemu dengan staf khusus BUMN Arya Sinulinga mereka sempat bertemu juga dengan awak media. mereka mencurahkan sedikit isi hatinya kepada kami awak media yang mana selain mengenai masalah pendapatan yang dikurangi begitu ada juga permasalahan lainnya yang mereka temukan, yang mereka alami selama mereka bekerja sebagai pramugari dan dibawa kepemimpinan dari mantan dirut Garuda Indonesia Ari Askara salah satu dari pramugari Garuda Indonesia yang bernama Adel dia menyampaikan bahwa selama dia bekerja dibawa kepemimpinan dari mantan dirut Garuda Indonesia Ari Askara ini dia dilakukan atau dikenakan hukuman mutasi yang mana pada pemberlakuan mutasinya tersebut tidak sesuai standar atau prosedur yang berlaku. Berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Adel salah satu pramugari Indonesia yang telah bekerja selama kurang lebih 9 tahun. Di sini adalah satu hal, semua yang kita lakukan untuk kemajuan Garuda Indonesia jadi saya sendiri termasuk salah satu awak kabin yang dimutasikan ke Makassar sebelumnya home base saya adalah Jakarta dan semua yang dijalankan tanpa prosedur serta tanpa sebab saya mencoba mempertanyakan hal tersebut saya mencoba memperjelas kenapa saya ditugaskan seperti apa penugasannya, berapa lama dan hal apa saja yang harus saya jalankan tapi saya tidak mendapatkan kepastian sama sekali dari perusahaan pada saat di bawah Bapak Ari Askara. Lofi Wilson dan pemirsa selain terjerat kasus penyeludupan suku cadang motor dan sepeda mewah ada isu lain juga yang menimpa di mantan Direktur PT Garuda Indonesia ini Ari Askara yang mana juga beredar isu terjerat kasus asmara dan hal ini, mengenai hal ini juga dibenarkan oleh Ikatan Awakabin Garuda Indonesia mereka membenarkan bahwa ada isu perselingkuhan yang menimpa mantan di rut Garuda Indonesia tersebut. Dalam jumpa pers yang digelar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan Ikatan Awakabin Garuda Indonesia membenarkan adanya isu perselingkuhan yang terjadi antara mantan Direktur Utama Garuda Indonesia dengan salah satu pramugari Garuda. Ketua Umum IKG menegaskan dirinya tidak mengetahui sejauh mana hubungan tersebut. Mohon maaf ya, saya juga tidak bisa bilang sederir ya. Tapi memang isunya seperti itu, Pak. Jadi ada staff kawan-kawan kita yang memang secara hubungan pertemanannya dekat dengan Pak Arif. Kalau persoalan yang lain saya tidak tahu. Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askara, diberhentikan dari jabatan karena kedapatan membawa motor dan sepeda mewah secara ilegal. Penyelundupan dilakukan melalui pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900 yang baru saja dibeli. Dari Jakarta, Sivian Firdaus, Ainews melaporkan. Lofi dan Wilson ikatan awak kabin Garuda Indonesia tadi sampai sekarang masih berada di kantor Kementerian Badan Usaha milik negara tadi dalam wawancara kami bersama dengan mereka. Mereka berharap bahwa Menteri BUMN, Erik Toher, dan juga staff-staffnya ini, dan juga pejabat tinggi di Kementerian BUMN ini memperhatikan, lebih memperhatikan Garuda Indonesia. Dan mereka mengapresiasi langkah dari pemecatan atau pemberhentian dari mantan Direktur Garuda Indonesia, Ari Askara ini. Dan mereka juga berharap agar terjadi perombakan di Board of Directors dari Garuda Indonesia karena mereka menilai selama masa kepemimpinan dari Ari Askara terdapat sejumlah keganjalan dan juga penyalahgunahan mewenang yang dilakukan oleh mantan Direktur Garuda Indonesia tersebut. Mereka berharap bahwa nantinya Garuda Indonesia di bawah Kementerian BUMN yang sekarang ini dapat berjalan dan bangkit kembali untuk lebih baik ke depannya. Lofi dan Wilson kembali ke Anda. Baik, terima kasih Angel atas laporan Anda langsung dari Kementerian BUMN.